Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Sensei kali ini. Dimana terakhir, Devteros yang berhasil terlepas dari pengaruh jurus milik Aspros dan berbalik menyerang dengan jurus Black Eruption. Sayang, jurus tersebut dihentikan dengan mudah oleh Aspros dan malah berbalik menyerang dengan jurus Galaxy Explosion. Serangan itu dengan telak mengenai Devteros sampai membuatnya terkapar. Lalu Aspros bertanya mengapa Devteros gak menggunakan Galaxy Explosion saja untuk menyerangnya ketimbang jurus yang gak jelas itu. Devteros mengatakan kalau Galaxy Explosion adalah jurus yang sakral dan gak pantas digunakan untuk menyerangnya. Karena rupanya Devteros mulai sadar kalau jiwa yang dibangkitkan oleh Hades itu bukanlah jiwa Aspros yang ia kenal saat bocil dulu. Melihat kesombongan Devteros, Aspros pun kemudian menginjaknya sambil mengatakan kalau jiwa Aspros yang ia harapkan sudah lama modar dan gak akan pernah kembali. Setelah itu, Aspros pun hendak memfataliti Devteros yang beruntung ia berhasil terlepas dari injakan Aspros. Merasa gak ada pilihan lain, Devteros pun akhirnya mau menggunakan jurus Galaxy Explosion namun di saat bersamaan Aspros pun juga menggunakannya. Sehingga sempat terjadi peraduan serangan yang sangat dahsyat di antara mereka berdua. Sayang dalam peraduan tersebut, Devteros ternyata gak lebih kuat sehingga membuatnya terluka parah dan sekarat. Meskipun begitu, Devteros mengatakan kalau ialah yang telah berhasil memenangkan pertarungan yang gak selang berapa lama warna rambut Aspros pun berubah bersamaan dengan modarnya Devteros dan jubah emas gemini pun kembali ke bentuknya semula. Rupanya, sedari awal serangan Devteros tersebut hanyalah bermaksud untuk menghilangkan jiwa kebencian di dalam diri Aspros. Sehingga membuatnya kembali ke dirinya yang dulu saat masih bocil. Aspros yang sudah sadar pun begitu sedih dan berjanji gak akan menyianyiakan pengorbanan Devteros. Lalu sambil menggunakan jubah, ia pun mencoba menemui Hades di istananya. Hades pun menyadari perubahan rambut milik Aspros dan merasa itu gak baik untuk dirinya. Benar saja, Aspros yang sudah sadar pun kemudian berusaha untuk menyerangnya, namun ditahan dengan sangat mudah oleh Hades menggunakan kuasnya. Merasa kalau Aspros ini gak tahu terima kasih sudah diedut Tensei, Hades pun mencoba mengembalikannya ke alam bakar dengan mencabut jiwa yang telah ia berikan. Namun ia begitu terkejut ketika melihat Aspros yang masih hidup karena memang jiwa yang diberikan oleh Hades sudah dihancurkan oleh Devteros. Sehingga yang tersisa hanyalah jiwa asli miliknya sendiri, bahkan ia sudah menggunakan jubah emas gemini. Tanpa basa-basi, Aspros kembali menyerang Hades dengan Galaksi Explosion, namun ia begitu terkejut karena tiba-tiba waktu di sana berhenti bersamaan dengan jurus miliknya. Tak lama berselang, muncul seseorang berkuda bernama Mephistopeles Yoma dan ialah yang telah menghentikan waktu di sana. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata ia adalah ayah dari Tenma, namun ia rupanya berpihak kepada Hades. Melihat itu, membuat Aspros mengingat masa bocilnya dulu saat Yoma ini sedang mencari Saint Pegasus. Namun Aspros mengatakan kalau Saint Pegasus belum dipilih oleh Sang Tuari. Kemudian Yoma mengatakan kalau di tempat lain ia sempat melihat seseorang yang mirip dengannya, dan Aspros pun memberitahu kalau itu adalah kembaranya bernama Devteros. Aspros menjelaskan kalau ia dilarang untuk melihatnya berlatih bahkan menjadi Saint karena sudah ada dirinya di sana. Akan tetapi entah mengapa, si Yoma ini malah terus mengompor-ngompori Aspros dengan mengatakan kalau Devteros suatu saat akan mengambil posisinya bahkan gak segan untuk membunuhnya. Mendengar itu, tentu aja Aspros gak percaya karena Devteros gak akan mungkin melakukan hal tersebut. Lalu gak kehabisan akal, Yoma kemudian meminta Aspros untuk melihat Devteros yang ternyata sedang berlatih gak jauh dari sana dan kembali menghasutnya. Kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkan Yoma untuk menaburkan benih kebencian di dalam diri Aspros. Dan inilah cikal bakal mengapa sifat Aspros menjadi kaya iblis. Kembali ke masa sekarang di mana Aspros yang begitu marah setelah tahu kalau Yoma inilah yang sudah menanamkan benih kebencian di dalam dirinya. Namun belum sempat ia menyerang, Yoma malah menyerangnya terlebih dahulu, di mana serangan itu membuat tubuhnya terhisap mirip kayak jurus mata saringan milik Obito. Setelah berhasil mengatasi Aspros, Hades pun mencoba bertanya apakah benar kalau ia adalah ayah dari Tenma. Yoma mencoba meyakinkan Hades, meskipun kenyataan itu semua benar, namun ia gak akan mengubah kesetiaannya kepada Hades. Walaupun begitu, sama hal yang seperti Pandora, ia pun juga dilarang untuk membunuh Tenma dan juga Athena karena Hades sendirilah yang akan melakukannya. Yoma pun mengerti akan hal itu dan kemudian pergi untuk ikut turun ke medan perang. Adegan berpindah ke rombongan Tenma yang sampai ke salah satu dari beberapa kuil yang harus mereka lewati untuk bertemu dengan Hades. Saat masuk, mereka seperti mendengar suara detikkan sebuah jam sehingga membuat mereka meningkatkan kewaspadaannya. Akan tetapi, saat akan melanjutkan perjalanan, Tenma begitu terkejut melihat Sion dan Regulus yang sudah kaku gak bergerak seperti ada yang menghentikan waktu mereka. Tak lama berselang, Athena pun sadar dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat Tenma menjelaskan segalanya, Yoma pun kemudian muncul dan memeluk Tenma sambil mengatakan kalau ia adalah anaknya. Tenma yang sedari kecil hanya mengenal sosok sang ibu pun tentu gak percaya sehingga ia kemudian menerjang wajah dari Yoma hingga membuatnya tepental. Lalu karena Tenma masih gak percaya, terpaksa Yoma pun kemudian menggenjutsunya sehingga ia bisa melihat masa bocilnya dulu. Saat itu, ia yang masih bayi tengah digendong oleh ibunya dan ditemani oleh Yoma serta seorang gadis kecil yang entah siapa. Gadis kecil itu mengatakan kalau ibunya juga akan segera memiliki seorang bayi dan ia berharap calon adiknya tersebut juga memiliki energi kuat seperti Tenma. Ibu Tenma yang senang pun kemudian memeluk gadis kecil tersebut dan memanggilnya Pandora. What the joke? Pandora? Setelah itu, Yoma pun melanjutkan ceritanya dimana saat masih muda, ia pergi mengejar komet jatuh yang merupakan kekuatan Pegasus. Dalam pengajaran itu, ia malah sampai di sebuah kastil dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pelayan di sana. Disitulah ia bertemu dengan partita ibu dari Tenma dan kemudian menikah dengannya. Kastil itu juga menjadi tempat lahirnya Jiwahades atau adik dari Pandora. Tahu kalau Jiwahades sudah lahir, Yoma kemudian minggat dari kastil sambil membawa Jiwahades pergi. Setelah itu, ia menyamar sebagai pendeta dan diam-diam memasukkan Jiwahades ke seorang anak dari salah satu jamaah di sana. Anak tersebut gak lain ialah Alon, namun belum diketahui apa maksud sebenarnya dari si Yoma ini melakukan hal tersebut. Kembali ke masa sekarang, di mana Yoma yang akhirnya memperlihatkan wujud ia yang sebenarnya. Tahu kalau Yoma terlihat seperti spektern, Tenma pun kemudian langsung menyerangnya. Namun dengan kemampuan Yoma yang dapat menghentikan waktu, ia pun dengan mudah untuk menghindari serangan tersebut. Bahkan malah Tenma lah yang kena serangan balik dari si Yoma ini. Akan tetapi setelah itu, entah mengapa Yoma pun memilih mundur dan pergi meninggalkan mereka semua. Berpindah ke Hades yang sedang berkumpul dengan pasukannya dan juga Pandora untuk menyerang Tenma dan kawan-kawan. Sebelum itu, ia pun bertanya kepada pasukannya apakah mereka benar-benar akan mengorbankan seluruh jiwa raganya demi Hades. Dengan kompak mereka mengatakan, tentu siap tuanku Hades. Namun setelah itu, secara mengejutkan, entah mengapa Hades kok malah membunuh mereka semua, bahkan sampai membuat Pandora terheran-heran. Hades mengatakan kalau kematian adalah cara terbaik untuk menyelamatkan mereka semua. Dari situlah Pandora sadar kalau dia ternyata Alon yang kembali berpura-pura seolah-olah Hades sudah bangkit di tubuhnya. Namun walaupun begitu, secara sadar ia mengatakan kalau teman-temannya di panti asuhan dulu benar-benar ia yang telah membunuhnya. Karena menurutnya, kematian merupakan keselamatan yang nyata sehingga mereka semua tidak harus mengalami penderitaan dunia. Bahkan ia akan menggunakan kekuatan Hades yang ada di dalam dirinya sebanyak mungkin untuk membunuh setiap orang melalui los kanvasnya. Sebelum pergi, Hades pun mengatakan kalau memang Pandora merasa gak mau lagi melayaninya, maka ia boleh saja apabila ingin melawannya. Tak lama berselang setelah Hades pergi, tiba-tiba para mayat di sana terbakar oleh api hitam misterius. Lalu kagahu muncul dan rupanya ialah yang telah melakukan semua itu. Melihat kedekatannya selama ini dengan Hades Alon, Pandora pun sadar kalau sebenarnya kagahu ini pasti udah tahu kalau Alon hanya berpura-pura menjadi Hades sehingga menganggap kagahu sebagai pengkhianat Hades. Meskipun Alon memiliki ambisi yang hampir mirip dengan Hades, namun Pandora gak peduli karena menurutnya Hades adalah segalanya. Hal tersebut wajar saja karena saat kecil ia harus kehilangan ibunya yang modar setelah melahirkan Hades dan Hades ngilang karena dibawa kabur oleh ayah Tenma. Sehingga dari situlah kemudian muncul Tanatos dan Hidnos yang menghasutnya untuk segera mengembalikan adiknya yang dicuri apabila gak ingin kehilangan segalanya lagi. Mereka menambahkan kalau Pandora akan menjadi pemimpin dari para tentara Hades. Oleh karena masa lalunya itulah ia begitu mengistihwakan Hades dan hanya mau melayani Hades saja. Sehingga ia pun mencoba melawan kagahu yang berusaha menghalanginya untuk mengejar Hades. Akan tetapi secara mengejutkan kagahu malah membukakan jalan untuknya dan memintanya untuk mengikuti jalan tersebut. Meskipun ia berpihak kepada Alon, namun sepertinya kagahu mengerti perasaan Pandora, maka dari itulah kagahu gak mau melawannya. Tanpa basa-basi, Pandora pun langsung bergegas pergi untuk mengejar Alon. Terima kasih telah menonton!